Assalamualaikum, Hai sahabat beriman, Taukah kalian bahwasannya, Islam telah mengatur hidup kita ini, sedemikian rupanya, agar kita selamat dalam urusan dunia, maupun akhirat. Mulai dari masalah ekonomi, politik, kesehatan, teknologi, dan lain sebagainya. Semuanya sudah ada diajarkan, dan disyariatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan, sampai perkara masuk ke dalam WC pun sudah ada tata caranya sendiri, seperti dalam sebuah hadis berikut ini, dari Abu Ayyub Al-Ansori. Ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk WC untuk membuang hajat, maka, janganlah kalian menghadap ke arah Qiblat, dan janganlah pula membelakanginya, hendaklah ia menghadap ke arah timurnya, atau baratnya. Hadis Riwayat Bukhari, nomor hadis 141 dan 144 pada Fatul Bari.